selamat menikmati selalu kita teruskan kepada siapa yang perlu lagi subscribe channel Dr. Saga bolehlah menekan butang di bawah itu untuk ada perkataan subscribe tekan butang itu dan bagi yang sudah menekan butang itu Dr. Saga ini terkata terima kasih ok pada hari ini Dr. Saga ini menceritakan mengenai Google Form Google Form ini ada 3 jenis satu Google Form dalam protek belajar telah berkata kita membuat soalan ke pelajar ini ok satu Google Form itu yang berbentuk objektif ok yang keduanya Google Form yang berbentuk subjektif ok berbentuk subjektif ini dia ada 2 satu yang pertama yang pertama yang subjektif bila pelajar buat terus keluar rezak ok yang keduanya subjektif ini kedua bila pelajar buat dia tak keluar rezak rezak belum keluar rezak keluar selepas cikgu beri makan maknanya dia terapung ok itu yang jenis yang kedua satu objektif yang keduanya subjektif yang ini dia ada 2 jenis subjektif yang pertama dia terus keluar rezak yang subjektif kedua dia terapung ok yang ketiga ini mix method capurang di antara objektif dengan subjektif ok jadi hari ini Dr. Saga ini menceritakan mengenai subjektif yang pertama itu yang pertama maksudnya bila pelajar membuat soalan dalam perform cikgu beri google form untuk pelajar buat buat soalan itu pelajar buat soalan dia submit markah terus keluar tapi google form ini bukan berbentuk objektif ia berbentuk subjektif bila pelajar buat dia submit markah terus keluar tak apa-apa sama macam kaitan objektif pelajar buat markah keluar itu keluar rezak maknanya cikgu tidak perlu tanda dia akan tanda secara otomatik iaitu objektif dan yang cerita hari ini sama macam objektif tapi dia subjektif subjektif yang berbentuk pertama itu ini pertama pelajar buat dia tarik-tarik-tarik terus submit terus keluar rezak boleh berperatur jadi yang cerita hari ini yang jenis subjektif yang jenis pertama ok nak tahu cerita kena layan video supaya ini dan jangan lupa tekan butang bawah itu subscribe sebagai tanda terima kasih untuk channel Dr. Sagar Assalamualaikum selamat menonton bye-bye ok Assalamualaikum ok kita terus buat soalan menggunakan uku form kepada pelajar soalan yang berbentuk subjektif yang jenis pertama jenis pertama kenapa tu takde bercerita dah awal video ni ada amba cerita awal amba ada explain apa yang dimasukkan dengan subjektif yang jenis pertama itu ok jadi macam biasa aku kita masuk dekat google drive ni cari apa benda ni google form ok cari google form not repeat semula aku ha repeat semula google form ni ada dua tiga pattern kita boleh buat 3 pattern plus 1 yang kita boleh buat kepada pelajar satunya objektif maknanya pelajar anak-anak pilihan dipilih submit terus keluar rezak ok itu yang pertama jenis yang kedua ni jenis subjektif subjektif ni pula ada dua jenis satu jenis itu pelajar taik sendiri dia taik sendiri dia tulis sendiri dalam google form itu dia submit terus keluar rezak setemerta ok yang jenis kedua subjektif tu dia taik ditulis dia submit rezak tak keluar lagi dia terapung dia akan keluar rezak selepas cikgu itu dia check makah cikgu itu semok dan cikgu beri makah baru dah keluar rezak itu itu yang jenis kedua bagi subjektif ok yang jenis ketiga ni mix method gabungan antara objektif dan juga apa benda ni subjektif ok tapi hari ni ni cerita ni yang subjektif yang pertama tu subjektif yang pertama budak taik budak tulis di sumit terus keluar makah ok macam biasa aku buku google form lama cerita ni lama tak nak cerita lah macam mana banner tak cerita kalau tak nak cerita tengok video yang mula-mula lepas cerita tu how to make banner for this google form dia ada pattern sendiri dia ada size sendiri cikgu follow je video tu ok hari ni macam biasa aku cikgu tulis tajuk dia ujian ujian bla 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 ujian bla 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 ok ok kita nak beri soalan pelajar contoh pertama yang kita buat subjektif jenis pertama itu contoh pertama subjektif dua subjektif budak buat tu kongan rizak budak buat rizak tak kongan lagi ok jadi pertama tu kita pakai tapi pattern contoh yang satu ok contoh contoh sekejap pertama tani ok macam ni ok ok contoh contoh tu tu contoh contoh pertama contoh pertama kita menusum perkataan susum perkataan kalau macam tu range ok contoh berdasarkan kepada rajah di bawah berdasarkan kepada rajah di bawah susum semula perkataan itu menjadi perkataan yang mempunyai makna betul jadi pelajar jawab ok kalau kita pakai kaedah objektif kita tulis kita tulis j e e n lepas tu j kita pilihan j a e n s lepas tu bla 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 siatulah ok pelajar akan tulis pelajar akan pilih yang mana ini jenis objektif dia dia pilih apa benda yang kita tulis dah ok tapi hari ni yang minta ajar bukan tulis bukan pilih budak tulis ok pilih budak tulis kita terdapatkan multiple choice kita terdapatkan short answer ok short answer orang ni memang kita tekan require ni mesti tekan mesti tekan untuk memulakan pelajar buat dua soalan ini baru soalan lain ok tekan short answer dan tekan kat sini setting ni first time lah setting jangan tip belaka ni untuk soalan yang berbentuk objektif dan soalan yang subjektif jadi pertama anti belaka ni jangan tip dan kat sini klik push ok jalan yang cakap tu jangan cakap tu nanti yang bercerita kemudian tu ok kita bercerita sekarang ni soalan yang bentuk subjektif yang pertama setting ni sama seperti mana setting untuk soalan yang bentuk objektif ok sama je tekan butang ni kat quizzes ni jeneral jangan tip belaka ok save ok bila save dia call answer key klik answer key ini cik klik ni add a correct answer cikgu terus tulis jawapan dia j-e-a-n-s satu je tulis ok terima kasih lupak ok kita buat soalan lain soalan kedua kita tutup beza dia ok tutup beza dia jaket kita tutup beza dia guna ok bagi pelajar yang apapun ni dia buat betul pelajar salor ok soalan kedua tu soalan kedua ok gambar tu gambar kedua ok aku sekejap loading tu dia memproses ok berdasarkan kepada gambar rajah di bawah sila susun perkataan itu menjadi perkataan yang ada makna betul lah ok lepas tu macam biasa aku short answer require ni tekan tu jangan tertekan ok answer key ok dia tu tulis jaket ok ok itu jawapan betul tu lah aku done ok tengok apa berlaku ok markah dia markah 2 markah 2 2 markah 2 ok jadi pak markah ok kita tengok soalan betul dia ok berdasarkan gambar di bawah ini sila tulis susu kotak ini menjadi kataan betul ok dia tulis J-E-E-N-S mana not carbonnya pelajar tulis sendiri ok tapi jawapan ada sebab ni salah contohnya J-E-C-K-A-T jaket kat kat dia saya ambil sahaja saya ambil dia split score itu terus keluar score 2.4 salah satu dapat betul betul rejee jawapan betul dia jaket dapat ok ini pattern pertama soalan subjektif ini pertama yang kita boleh buat contoh kita boleh buat cara pattern itu soalan susung susung aget semula aget semula susung perkataan itu menjadi perkataan wallet ok satu pattern pertama ok pattern kedua dalam soalan subjektif untuk jenis pertama ini juga kita boleh buat pattern kedua seperti mana begini sekejap gambar tu sekejap ok contohnya ini ok hot ini pun boleh juga klik gambar ini tengoklah ok contoh ini contoh kita pun klik gambar ini egg image ok egg image ok egg image ok 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 berdasarkan kepada rajah di bawah sila jawab soalan-soalan berikut gitu kemudian pimp tambah ni ok soalan pertama ok soalan satu satu soalan lima kenang dah lima lima ni cikgu nak tulis balik ke i-fi i-fi itu bla 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 ataupun cikgu nak buat cikgu kedua boleh tak picture picture one ok mana yang kita buat lah picture one ni ok macam ni satu kita terus klik short answer ok tidak ada soalan sekejap hello ok dia akan baca soalan lima picture number one ok macam ni i-fi fi apa jari i-fi lost my pet cat carilah i-fi ke-sit ke dia tulis ni i-fi i-fi very sad ok contohnya sad answer key sad ok 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 itu maka cover tu sama konsep macam tadi dia tulis pelajar itu tulis ok tengok contoh ni la 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 ok picture one picture one ni i-fi set sad sad kami ok tu score terus klorizat ok ataupun cikgu juga boleh buat cara ketiga cara ketiga untuk pattern yang jenis pertama ni subjekti pertama jenis ketiga ni gini jenis ketiga tu susung susung semula ayat berikut susung ayat berikut contohnya contoh ok cikgu pergi ayat dia makan satu kasih saya nak boleh aku cikgu cari soalah buku tu soalah buku pattern gini jalan image gini kini modoh daripada cikgu taik gini cikgu taik dia berduk berduk-berduk dia bertukur soalah ke jawapan ni soalah soalah dia pening jadi modohnya cari buku yang tukar kini rearrange this sentence I lost cat my pet have susung perkataan ini ok gitu jadi contoh lah ni makan nasi saya saya makan nasi tu jawapan dia ok kita suruh susung ayat ini this sentence ok tukar juga ke short answer ok answer key kita haik dulu saya makan nasi ok 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 makan dia juga usah begini ke saya makan saya usah suara depan nasi nak ketoh gitu makan saya tu usah nasi nak ketoh saya nak nasi ok jawapannya aku aku tulis dulu ok saya makan nasi nak ketoh kalau pelajar tinggal nak ketoh selalu ok pasal di persuasion tanda tanda buku koma ketoh ke ok ok